Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Indonesia ketemu lagi dengan channel PAYE Kali ini channel PAYE mau sharing tentang Cara memperbaiki timer seperti ini ya Salah satu tombolnya tidak berfungsi Dan tidak bisa dipakai Contohnya yang tengah ini tidak bisa ditekan ya Apabila kita tekan seperti ini tidak berfungsi Dan alat tidak bekerja secara maksimal Atau yang kita inginkan Kita siapkan alat penunjangnya Seperti pisau, aluminium foil Aluminium seperti ini ya Pertama kita buka untuk alatnya atau timernya Yang rusak gitu ya Cara bukanya cukup mudah Kita congkel seperti ini Tapi tetap hati-hati Karena apabila meleset bisa kena tangan kita Kita congkel secara memutar ya Dari sudut satu ke sudut yang lain Sehingga memutar Karena ini Cara bukanya cukup dengan peralatan seperti ini Apabila sudah kita congkel memutar Kita akan mudah untuk membukanya seperti ini Setelah kita buka Bagian dalamnya akan tampilannya seperti ini Cukup sederhana Tapi begitu rumit Kemudian kita buka baut Ada dua baut seperti ini ya Bukanya seperti biasa Kita putar-putar seperti ini Setelah dua baut terlepas Kita lepas baterainya ini Kemudian kita angkat untuk PCBnya Setelah kita buka Kita perhatikan ya Di bagian tengahnya ini Tidak ada tanda hitam Atau yang berwarna hitam Yang berfungsi untuk Menyalurkan tekanan Kepada PCB Bahwa tombol tersebut kita pakai Caranya cukup mudah Kita gantikan tombol hitam tadi Atau hitam-hitamnya tadi Dengan aluminium foil seperti ini Kita potong cukup segini saja ya Dan kita lipat Dengan bagus-bagus harapan kita Sesuai dengan besarnya Tombol bagian tengah itu Kita lipat-lipat seperti ini Kemudian kita taruh seperti ini saja Oke Kemudian langkah selanjutnya Kita pasang lagi untuk PCBnya ya Kita template-kan Masjid Seperti ini Dan jangan lupa Untuk tempat-tempatnya Disesuaikan karena ini ada lubang-lubangnya Jangan sampai keliru memasukannya Setelah itu kita Kencangkan dengan baut Baut kecil-kecil ini Dan kita untir-untir Dengan Sebuah open Jangan lupa dengan penuh hati-hati Penuh ekspresi Sehingga menjadikan alat ini Buat fungsi kembali Kita untir-untirkan Kita kencangkan seperti ini ya Sampai kedua belah baut ini Terpaksang dengan maksimal Rapi Dan Tentunya Tombol bagian depannya nanti Berfungsi normal Seperti Saat kita beli ya Jadi Fungsinya kembali normal Langkah berikutnya Kita pasang baterainya Sebelum kita tutup rapat Kita coba dulu ya Kita pasang Baterainya Apabila masih ada Kekurangan atau belum maksimal Kita coba lagi Kita buka lagi Dan kita Coba bagian depan Ternyata sudah berfungsi ya Kita coba Tombol-tombolnya Seperti ini Dan Saat kita tekan Ada bunyi klik-klik Berarti Tombolnya itu Sudah berfungsi normal Kembali Seperti awal Yang baik-baik saja Seperti itu ya Dan setelah Itu kita coba Karena Waktu durasinya Agak lama Kita percepat Dan timer ini Berfungsi dengan baik Sesuai Ketika atau menitan Yang kita inginkan Suaranya berbunyi Oke Mantap kan Setelah Selesai Baru kita duduk Untuk penutupannya Tetap hati-hati juga ya Karena ini Untuk kabel-kabelnya Kecil Kalau Tercepit Bisa putus Kita paskan Dari sudut Ke sudut Jangan sampai Keliru Posisinya Setelah Pas kita Pas Kita tekan Hingga bunyi Seperti ini Dan timer ini Siap digunakan Untuk bertempur Untuk Meminit Masakan kita Atau Menjadi alarm Alarm Dalam Oke Mantap Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati